Halo guys, balik lagi di Gameplay Channel. Pada video kali ini, kita akan unboxing dan review sebuah earphone TWS dari Hailu. Dan kali ini, produknya dikirimkan oleh banggood.com. Untuk pengirimannya kurang lebih 1 minggu, dan itu terbilang cepat untuk pengiriman dari luar negeri. Jadi, kalau kalian mencari barang dari luar negeri, bisa cek di banggood.com. Dan kali ini, banggood.com mengirimkan kita sebuah Hailu GT3. Apakah Hailu GT3 ini bisa sebaik Hailu GT1 yang sebelumnya kita pernah review? Langsung aja kita mereview Hailu GT3 ini. Seperti biasa, kita mulai dari kemasannya terlebih dahulu. Di bagian depan itu ada logo Hailu, dan gambar dari earbuds-nya. Untuk serinya, GT3 ada pada bagian bawah kanan. Pada bagian belakang, ada kelebihan dari TWS ini. Seperti Bluetooth-nya sudah versi 5.0, sudah memiliki fitur Master Slave Switch, menggunakan Touch Control, dan daya tahan baterai mencapai 24 jam. Sedangkan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Untuk modelnya itu Hailu GT3, charging time-nya 1,5 jam atau 1,5 jam, dengan calling time-nya mencapai 4 jam. Untuk baterai yang ada dalam case-nya mencapai 600 mAh. Kemasan cukup segitu, lanjut kita unboxing. Jadi dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan 1 charging case, 1 pasang earbuds, 1 kabel charge, 2 pasang eartips tambahan. Jadi totalnya ada 3 pasang dengan yang sudah terpasang. Sekarang kita lihat case dari Hailu GT3 ini. Untuk case-nya masih sama seperti Hailu GT1 ya. Masih sama-sama hitam, dan bentuknya sedikit melonjong. Tapi bedanya itu ada di size-nya. Untuk di GT3 ini, size-nya sedikit lebih besar, karena untuk memberikan ruang si earbuds-nya. Yang di mana sekarang earbuds-nya itu ada tiang-nya. Kayaknya di 2021, TWS yang saya review kebanyakan ada tiang-nya ya. Seperti merek buah kegigit sebelah itu. Untuk case-nya sendiri, sudah ada magnetnya. Jadi tutup case-nya nggak mudah terbuka. Pada bagian depan ada LED sebanyak 3 titik, dan port type-C untuk pengecasan ada pada bagian belakangnya. Sekarang kita lihat earbuds-nya. Bentuk dari earbuds ini itu udah kekinian banget ya. Sekilas emang mirip brand sebelah. Karena memakai housing yang ada tiang-nya. Jujur, saya lebih seneng memakai earphone TWS yang ada tiang-nya seperti ini. Karena fitting-nya di telinga itu lebih pas. Untuk baterai-nya, di setiap earbuds-nya menggunakan kapasitas 43 mAh. Pada housing bagian luar, sudah disematkan tas sensor yang sangat responsif. Lalu di bawahnya sedikit itu ada LED indikator. Dan tidak ketinggalan ada sebuah mikrofon pada bagian bawah tiangnya. Untuk fungsi tas sensornya sebagai berikut. Tekan dan tahan beberapa detik itu untuk menyalakan atau mematikan earbuds. Tekan 1 kali untuk play atau pause. Tekan 2 kali di earbuds kanan itu untuk next song. Tekan 2 kali di earbuds kiri untuk preview song. Sedangkan tekan 3 kali di earbuds kiri maupun earbuds kanan untuk memanggil voice assistant. Tapi sayang seribu sayang, Haylou GT3 ini belum ada gaming mode-nya ya. Tapi performa gaming-nya akan kita tes. Masuk ke bagian suara. Menurut saya suara dari Haylou GT3 ini naik kelas dibandingkan Haylou GT1. Suara di Haylou GT3 ini tuh lebih terasa detail. Dan separasi suaranya terasa lebih baik. Suara treble-nya itu benar-benar ajib. Suaranya ngecring tapi tidak menusuk. Untuk vokal perempuan terasa intim banget. Gak hanya itu. Bass di Haylou GT3 ini juga terasa gebukannya dan teksturnya. Jadi, Haylou GT3 ini tuh enak dibuat denger akustik maupun EDM. Cuman ada satu catatan. Saya coba earphone TWS ini tuh menggunakan beberapa smartphone ya. Nah, salah satunya itu Oppo F1 Plus saya. Yang di mana Bluetooth-nya masih menggunakan Bluetooth versi 4.0. Dan di sini suara dari Haylou GT3 itu detail-nya sedikit turun ya. Dan suara treble-nya itu terasa kasar. Tapi, beda cerita kalau saya pakai iPad generasi 7 yang sudah menggunakan Bluetooth 4.2. Suaranya itu langsung naik kelas. Detailnya lebih terasa. Lalu treble yang di Oppo itu terasa kasar menjadi lebih detail dan lebih enak. Jadi, kalian mau pakai TWS ini tapi menggunakan Bluetooth versi 4.0 ke bawah. Mungkin nggak akan maksimal ya suaranya. Tapi, itu sih yang saya rasain ya menggunakan Oppo F1 Plus saya. Jadi, kalau kalian sudah beli atau merasakan hal yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Siapa tahu Oppo F1 saya yang salah. Lanjut, saya tes Haylou GT3 ini untuk menonton YouTube. Untuk mengetes delay yang ada di earphone ini. Dan hasilnya aman. Saya coba menonton YouTube. Dan saya rasa itu nggak ada delay ya. Suara dan gerakan bibir itu terasa pas. Lanjut, kita tes gamingnya. Seperti biasa, saya menggunakan game COD Mobile. Dan meskipun Haylou GT3 ini belum ada gaming mode. Ternyata, main pakai Haylou GT3 ini tuh saya nggak ngerasa delay sama sekali ya. Aman-aman aja. Dan ini adalah contohnya. Dan ini adalah contohnya. Terima kasih telah menonton. Setelah tadi kita tes suara, lalu tes delay dan tes gaming. Sekarang kita tes mic-nya. Dan ini adalah suara yang dihasilkan oleh Mic Haylou GT3. Halo guys, balik lagi di Game Boy Channel. Ini adalah hasil suara yang dihasilkan oleh Mic Haylou GT3. Tes-tes. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh Mic Haylou GT3. Gimana suaranya? Bagus nggak? Kesimpulannya, dengan harga yang cukup terjangkau, Haylou GT3 ini tuh rekomen banget. Suaranya enak, delay-nya minim, dan dipakai itu sangat nyaman. Pokoknya rekomen banget deh. Tapi untuk kalian yang smartphone-nya masih Bluetooth versi 4.0 ke bawah, mungkin suaranya nggak bakal maksimal ya. Tapi itu saya coba di Oppo F1 Plus saya. Semoga smartphone lain nggak ya. Ya, segitu aja unboxing dan review dari Haylou GT3. Untuk kalian yang suka, jangan lupa like, share, dan komen. Link pembelian di bengkut.com saya simpan di deskripsi. Saya Dimas Undur Diri. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax